Halo semuanya, balik lagi sama gue Erek Jadi, di video kali ini Gue mau membahas event terbaru Oke, pertama-tama gue mau bilang kalau sorry banget ya Kalau suara gue agak gak jelas Karena ya gue lagi flu Jadi suara gue mungkin kedengerannya agak Bindeng ya Terus ya, seperti yang bisa kalian lihat Emang udah lagi gak ada event Ya, tapi kalian tenang aja Yang harus kalian ingat itu adalah Nanti ada Bituar Lunala di hari Jumat Atau kalau misalnya kalian pastinya itu Kayak Kamis sekitar jam 11 malem lah harusnya ya Jadi, ya kalian di saat ini masih nabung-nabung diamond aja Mungkin sebenarnya gue juga mau kasih tau nih yang kayak gini ya Mungkin kalian bertanya-tanya Kenapa gue bisa tau kalau ada Bituar Lunala Nah, kalian tuh kalau mau tau yang kayak gitu Itu kalian bisa langsung aja join Discord Ovisialnya si ya game ini gitu loh Itu langsung udah ada linknya gitu loh Dibawah kan disitu udah ada apa Yang kayak emoji Terus pesan Terus setting Terus ini kayak bentuk headset Sebelahnya itu pun ada lambang Discord Kalian klik aja disitu Terus kalian langsung join disitu Ya itu kalian gak usah takut untuk join atau gimana Itu official Discord ya Kalian nanti bisa ngeliat ada yang apa namanya Release schedule atau apalah namanya Ya itu kalian bisa langsung tau Kalau Pokemon apa yang bakal nanti ada Bituar Ada Red Draw juga ini Cuma ya balik lagi itu Gak ada yang surprise Red Draw tuh Gak ada ya Karena kan itu surprise Tapi ya kalian tau lah Jadi nanti Pokemon apa yang bakal keluar Waktunya bener-bener udah dihitungin Sampai udah jauh banget lah Sampai dihitungin sampai Keldeo yang baru atau gimana gitu Itu pokoknya udah jauh banget lah Terus ya Makanya untuk event sekarang ya Seadanya aja Kita lihat aja Cuma ada yang kayak gini Biasa daily Terus weekly Yang dailynya udah gue ambil ya tadi Terus Apa lagi yang ada disini Time limited Gak ada apa-apa Terus yang disini juga Login to get rewards Gardevoil lumayan Karena Gardevoil ini Masih bisa dimegain ya nanti Untuk pemain baru Ya lumayan-lumayan aja Cuma Nah Nah emang Gimana yang ngomongnya Kayak Pokemon di Balfitus kan Udah mulai berkurang sih Tapi kalau misalnya masih awal-awal Masih lumayan banget Untuk dipakai Si Gardevoil ini Apalagi kalau misalkan Udah megain jadi Mega Gardevoil Share Exchange Yang paling pertama Yang harus kita lihat adalah Kita harus scroll ke bawah Ini Ternyata gak ada ya Disini S Green Ninja Atau Froakie lah Bisa dibilang Untuk versi kecilnya Bener kan Gak ada kan Iya Begini Coba kita lihat-lihat lagi Sedikit Oke Iya Kayaknya emang gak ada sih Sayang sekali Untuk kalian yang Mau bikin Froakie Atau S Green Ninja Atau Green Ninja dulu deh Sebelum S Green Ninja Itu sampai sekarang Sharna ini belum ada Ya gue juga gak tau Kalau misalnya Perputaran Sharna itu Kayak gimana Sampai nanti dia Waktunya ada Shard Green Ninja Atau waktunya dia gak ada Shard Green Ninja Itu sendiri gue gak tau Tapi kalau misalnya Gak ada Shard Green Ninja Ya kalian Gak worth banget lah Untuk nukerin semua Yang ada disini Karena nanti kalian bisa Dapetin semuanya Mungkin kalau yang ini Miss Dreyfus ini Lumayan worth ya Soalnya ini Lumayan jarang Orang ketemunya Tapi yang harus gue bilang Ini kan sebentar lagi Udah masuk bulan September Jadi bentar lagi Udah bulan Oktober Nanti itu Si Pokemon ini Miss Dreyfus ini Biarpun kalian gak punya Kalian nanti bakal keluar Pokemon ini bakal keluar Di event Apa namanya Event Halloween Jadi kalian gak usah Raku kalau misalnya Kalian masih gak punya ini Nanti dia bakal dapet banyak Di event Halloween Jadi ya Ya menurut gue Chart Exchange ini Gak worth it sama sekali Apapun yang terjadi Soalnya mahal ya Lumayan Dan kalian disini Gak bisa dapet semua Pokemonnya Kalian cuma bisa dapet Dua doang Disitu yang berarti Kalian cuma dapet 10 shot doang Rugi banget Kalau kalian beli yang lain Selain shotnya Si S Green Ninja Terus Time limited event Seperti biasa gue bilang Ini kalian selesain aja Apalagi sekarang dapetnya Si Charmander Charmander ini kan lumayan banget Kalian nanti bisa evolusiin Jadi Mega Charmander Jadi Mega Charmander X Bahkan gue pun Kalau misalnya kalian ngeliat disini Ya gue juga punya Gitu loh Mega Charmander X Karena memang Sebagus itu Mega Charmander X Untuk awal Makanya ini Kalian membantu Kalian untuk dapet Si Charmander sama Nenakin bintangnya Itu menurut gue Udah bagus banget ya Terus Apalagi Ya Yang lainnya juga Gak ada yang Spesial-spesial Bisa banget lah ya Biasa aja Ya disini intinya ya Kalian tetap Nabung lagi Sama Ya menunggu Si Bitwar Lunala Apakah si Lunala Bisa masuk meta Ya gue juga gak tau ya Karena kadang-kadang Emang Ada yang Pokemon Ditunggu-tunggu Masuk meta Bisa jadi bagus Ada juga yang Gak bisa masuk meta Kita lihat nantilah Gimana di server global Soalnya balik lagi Di server global ini Beda ya Sama server induk Jadi kalian Mungkin ada beberapa yang sama Mungkin juga ada beberapa yang beda Jadi kalian Mungkin bisa jadi server induk Sebagai patokan Tapi ya Jangan terlalu bergantung lah Kesana Takutnya nanti kalian kecewa Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax